Intro Selamat pagi Sekarang hari kedua Di Padang Pariaman Kemarin acaranya full banget Kemarin itu setelah kita makan siang Terus kita mampir ke Pulau Angso Duo Nah itu nyebrang dari sini Jadi di hotel ini Ini hotelnya namanya Safari Inn Dan deket banget kesana Tinggal nyebrang mungkin sekitar 15-20 menit Dan langsung sampai Dan pantainya bagus banget Bersih banget Nah mungkin disana Kalau buat landscaper Agak bingung motretnya Karena gak ada foreground Tapi masih bisa diakalin Dengan kita bermain ombak Dan disana Buat teman-teman yang mau liburan Banyak aktivitinya juga Jadi teman-teman bisa main banana Banana boat Terus ada tempat main Kayak apa Aprosotan atau apa Dan juga bisa foto-foto Dan banyak banget spot-spot Instagrammablenya disana Tapi kemarin aku tuh Gak ikut banana boat Tapi teman-teman disana Yang ikut banana boat Aku kemarin cuma foto-foto landscape Abis itu kemarin tuh hujan Jadi cuacanya kebetulan Kemarin kurang bersahabat ya Jadi hujan mendadak Deras banget Akhirnya pulang hujan-hujan Dan tetep basah juga sih Judulnya walaupun gak main banana boat Habis itu malemnya kita diundang Pak wali kota Untuk makan malam bersama Jadi seru banget sih kemarin acaranya Nah pagi ini sekarang nih jam 6.30 Kita mau berangkat lagi ke Padang Panjang Dan juga ada beberapa destinasi Yang kita mesti kunjungin Jadi disini Di belakang ini Ini cafe-nya Kita bakalan kumpul disini Jadi meeting point Dan gak tau nih Makan apa lagi hari ini Soal dari kemarin Makannya enak-enak banget Sumatera Barat sih Luar biasa itu makanannya luar biasa enak Jadi buat kamu yang mungkin Ada kepikiran untuk cari destinasi Bosan mungkin Kalau di Pulau Jawa itu-itu aja Mungkin bisa mampir kesini Ke Sumatera Barat Soalnya disini Pertama buat kita kulineran itu Enak banget Banyak banget pilihannya Dan juga destinasi fotonya cukup banyak Dan kemarin aku juga surprise banget Ternyata di Pulau Angsa 2 itu Pasirnya bagus banget Pasirnya bersih putih Dan juga airnya bener-bener bersih Jadi bener-bener Buat destinasi liburan sih Oke banget Buat kamu yang mungkin bertanya-tanya Bawa kamera apa ya Kalau misalkan mau traveling kesini Saya kebetulan bawanya Nikon C7 Mark II Dan juga saya bawa Nikon C50 yang sekarang dipake ini Jadi kemarin Lumayan banyak destinasi Yang aku malah lebih banyak pake C50 Dan juga pake iPhone Cuman soalnya banyak spot-spot Yang menurutku kadang-kadang Males keluarin kamera gede gitu ya Jadi pake iPhone Kita banyak dokumentasi juga disitu Jadi buat temen-temen yang mungkin Tujuannya memang ingin berlibur Mungkin kamera-kamera kecil Bisa jadi pertimbangan Mungkin ada temen-temen yang bertanya-tanya Ngeri gak sih buat jalan-jalan Di masa pandemi kayak gini Di masa masih ada virus COVID gitu ya Nah sebenernya as long kita jalankan protokol Temen-temen sih gak usah khawatir menurut saya Karena semakin kesini Kita juga semakin aware ya Terhadap kesehatan gitu Dan selalu pake masker Jadi kalo bisa pake masker yang medis Yang ini masker kain saya Biasa saya pake dua di double Terus abis itu juga temen-temen Jangan lupa cuci tangan Jadi selalu cuci tangan sebelum makan Atau cuci tangan sebelum pegang wajah Dan juga bawa semprot-semprot tuh buat steril Jadi biasanya kamar kita semprot-semprot dulu Sebelum kita gunakan kamar Atau baju Ataupun kayak kemarin kita pake vest atau apa Nah vestnya tuh disemprot dulu sebelum kita pake Soalnya kita jalan-jalan Cangat Gue jalan best Cangat best Eh Divaast selamat pagi Belum jam 7 loh Katanya jam 7 Katanya jam 7 Belum jam 7 loh masih bisa tidur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mau minum susu! Susu padang ini sapi yang di film ini sapi mana pak? kayak di film tapi jenisnya sasa ini kita nanti mau cobain oh gitu pangap pangap ah kecil ini ini katanya salah masjid tertua masjid tertua dan pertama di gunung bahkan di padang panjang dikategorikan sebagai masjid tertua kedua di minang kabal ini namanya masjid asasi asasi di padang panjang terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi sekarang hari ketiga hari terakhir nanti sore kita mau pulang dan sekarang mampir ke salah satu destinasi lagi disini nah ini museum juga dari kemarin ya makannya banyak banget aku bener-bener enak-enak banget disini dan juga destinasi yang keren sih kemarin juga dapat kesempatan buat motret silek ya kayak silat tapi di laut jadi keren banget banyak splash-splashnya gitu nanti aku share hasilnya ya dan tadi waktu ngobrol-ngobrol nih sama Pak Kadin jadi disini tuh banyak festivalnya nanti aku sharing ya informasinya tentang festival di Sumatera Barat jadi teman-teman yang punya agenda mungkin mau mampir di Indonesia aja nah bisa mampir ke festival-festival yang ada di tahun ini itu dimana aja jadi teman-teman gak usah jauh-jauh keluar negeri dulu sekarang masa pandemi di Indonesia dulu aja karena Indonesia masih banyak banget destinasi yang keren-keren di hari kedua di Sumatera Barat aku sempet mampir ke kemarin ke Padang Panjang dulu kita lihat museum kemudian foto-foto habis itu kita sempet mampir ke satu desa nah disana kita pakai baju-baju adat disini kemudian foto-foto dan juga di apa disiapkan acara-acara yang sangat menarik banget yang khas banget Sumatera Barat habis itu kita lanjut ke Padang Panjang dari Padang Panjang setelah itu kita ke Bukit Tinggi jadi kelihatan jam gadang naik ke atas foto-foto dilanjut dengan makan nasi kapau dong jadi gak boleh skip tuh kalau ke Bukit Tinggi wajib banget makan ya nyobain nasi kapau yang asli disana jadi buat teman-teman yang suka banget kulineran wajib banget mampir ke Sumatera Barat ini apa Pak? kita lagi di rumah Tapuik Pasar jadi rumah Kaspariaman kalau kemarin kita di Padang Panjang kan dari rumah gadang kas Minangkabau kalau ini Kaspariaman Kaspariaman dia tahan gempa kondruksinya dari kayu terus naiknya dia satu setengah meter baru lantai lantainya juga dari kayu sehingga kalau ada air rob atau air dari manapun tuh aman jadi kondruksinya asli asli dari Padiaman rumah Tapuik rumah Tapuik waaah agak beda dikit ya sama yang kemarin rumah Gadang tapi keren banget nah di deket hotel kita ada namanya Pantai Cermin ini nah ini katanya salah satu pantai yang cantik banget banget di Padang Pariaman terus kita mau lihat di sebelah sana ada sirkuit skateboard eh sirkuit sepatu roda kita mau lihat ya ini sirkuit sepatu rodanya tuh banyak anak-anak yang pada main keren banget dan aku salah tadi ada salah sebut ternyata ini bukan Padang Pariaman tapi ini kota Pariamannya nah jadi buat temen-temen jangan salah ternyata beda-beda ini keren-keren banget sumpah ya ampun ini jadi kangen bawa anak kesini asik banget ya asli ini jadi anak-anak ini pada latihan sepatu roda gitu andee banyak yang ngedampingin ya Rani lagi nyo bahs coraw lu ini Jogl tetapi yaa takut jadi ditemenin anak-anak kocak banget mereka mau mencoba seru banget kita mau ke bariaman mangrove park ini mangrove pas nanti pengen fotonya sayap itu deh pas nanti pengen fotonya nah sekarang saatnya pulang buat teman-teman lagi pengwatching jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share kita bergerak selamat menikmati